Pemirsa masih di kabar Jember. Menghadapi potensi terjadinya bencana alam, pemerintah Kabupaten Jember menggelar apel gelar pasukan dan peralatan di alun-alun kota Jember Senin pagi. Selain bencana alam tanah longsor dan banjir di musim hujan, Pemkap Jember juga mewaspadai potensi bencana tsunami di perairan Laut Selatan yang telah diperingatkan oleh BMKG. Pemerintah Kabupaten Jember Senin pagi menggelar apel gelar pasukan dan peralatan dalam rangka antisipasi menghadapi bencana alam yang telah diperingatkan oleh BMKG. Apel gelar pasukan dan peralatan ini melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti TNI dan Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, Satpol PP, PMI, dan Organisasi Kebencanaan. Dalam kesempatan ini, Bupati Jember yang disiswanto bersama Forkopimda mengecek langsung kesiapan personil dan peralatan kebencanaan yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintah. Selain bencana alam tanah longsor dan banjir di musim hujan, Pemkap Jember juga mewaspadai potensi bencana tsunami di perairan Laut Selatan yang telah diperingatkan oleh BMKG. Tentunya dari warga kami juga akan keluarkan surat nanti ke kamat lurah Kades untuk mensosialisasikan semuanya, FDRW. Dan itu harapan saya mereka bisa meng-suadaya masyarakat membuat tentongan itu. Saya akan minta ke tempoh hari, sudah kami ingatkan untuk membuat tentongan setiap lalu apa, kayak dulu lagi. Itu satu sarana yang paling isimewa kalau terjadi bencana malam hari. Karena kalau siang hari kan masih banyak orang lihat, dapet kalau malam hari, itu pakai patrol itu paling enak. Dan itu akan kami sosialisasikan agar mereka membuat sendiri-sendiri tentongan di rumah masing-masing. Dalam menghadapi potensi terjadinya bencana alam dan mengantisipasi terjadinya korban jiwa, BMKG juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan pihak desa dan ketua RT dan RW. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.